Dipersembahkan oleh Kominfo dan TVRI seperti apa kita pertama itu harus menggunakan HP Android yang dimana digunakan untuk memilih Hai di sini tuh ini adalah form untuk ini adalah form untuk memilih dimana masukkan ID Hai mana masukkan ID dan token untuk login semisal ini di token dan ID itu diberikan oleh Panetia yang pertama yaitu kita memasukkan ID semisal ini ID yang ada 989 099 Hai dengan token Hai telep Hai k-8 O-O-L-9-A-P nah setelah kita mengisikan ID dan token kita bisa login nah disini adalah data diri dari pemilih dimana dapat nama identitas kita lanjutkanlah ini ini adalah form untuk pemilihan dimana kita disini adalah untuk memilih semisal kita pilih nomor dua nah disini akan diberi peringatan apakah Anda benar-benar memilih nomor dua atau tidak semisal kita tidak kita bisa klik tombol tidak kita semisal memilih nomor satu Hai nah kita klik benar Hai sudah selesai dalam memilih datanya akan masuk ke data statistik Hai Oke berarti tadi proses pemilihan sudah selesai ya berarti ya Iya Oke maka akan masuk data statistik gimana tadi saya memilih nomor satu dengan jumlah awal 493 Hai nah maka akan bertambah 494 Hai itu adalah dari awal pemilihan sampai hasil akhir dari proses pemilihan Wah kita beri tepuk tangan dulu untuk sang permuka kita ya dan ini sudah dipersiapkan ada sebuah presentasi yang mungkin akan memberikan pengetahuan lebih detail kepada pemirsa tentang aplikasi kalian boleh dijelaskan Oh ya next Oh ya latar belakang dibuatnya aplikasi ini oleh kami yaitu terdapat empat poin yang pertama pelaksanaan milu di Indonesia itu rawan sekali kecurangan memerlukan sumber daya manusia yang banyak poin kedua percetakan kertas memerlukan kertas yang banyak khususnya pada proses persetakan kartu suara kotak suara membutuhkan kotak suara dalam pemilihan yang keempat poin terakhir yaitu penghitungan suara penghitungan suara yang lama kurangnya ketepatan dalam penghitungan suara dari empat poin tersebut dapat kita simpulkan bahwa pemilu di Indonesia itu membutuhkan biaya yang tinggi apabila pemilu Indonesia menggunakan aplikasi sifot aplikasi kami maka akan menghemat anggaran dan juga pemilu akan menjadi bersih nah ini adalah contoh dari data 2010 dan 2015 pada anggaran pilkada permasalahan yang pertama percetakan kertas yang banyak tidak lagi menggunakan kertas dalam proses pemilihan karena sudah menggunakan handphone yang kedua yaitu penghitungan suara yang lama penghitungan suara yang dilakukan secara real-time dalam proses pemilu berangsung maka akan lebih cepat daripada yang sebelumnya yang ketiga kurangnya keakuratan dalam penghitungan karena sudah dikomputerisasi maka penghitungan pun akan lebih cepat yang keempat yaitu membutuhkan kotak suara tidak lagi digunakan kotak suara untuk proses pemilihan karena kotak suara tersebut sudah diganti oleh database lamanya proses pengumpulan kartu suara suara tidak data hasil pemilu langsung terkirim ke server pusat sehingga proses pengumpulan kartu suara pun akan lebih cepat pemilih salah dalam memberi tanda pilihnya tadi udah dijelaskan dalam demo aplikasi yaitu ada warning atau peringatan apakah benar untuk memilih calon tersebut atau tidak bila mana anggaran pemilu bisa dihemat maka bisa digunakan untuk mengantaskan untuk meningkatkan kualitas mutu pendidikan untuk mengantaskan kemiskinan dan untuk pembangunan ini adalah alur aplikasi ataupun apabila menggunakan aplikasi vote dari awal pendataan user untuk memilih dan selesai memilih nah ini adalah tampilan aplikasi yang pertama yang di jelaskan bahwa ada form login data pemilih terus untuk form untuk surat suara ada peringatan setelah itu selesai ini data statistik yang tadi dan dimana proses penghitungan suara ini floor chart data base dan itu untuk download aplikasi ini udah digunakan ataupun di di upload ke Google Play sehingga bisa langsung di download kesimpulan penggunaan data Hai pengguna penggunaan dan dapat mengetahui detail visi misi dari calon dua keakuratan dalam penghitungan suara tiga menghitung empat empat panitia tidak membutuhkan banyak dana untuk mencetak kartu suara yang kelima pemilih tidak mungkin untuk melakukan milihan ganda yang terakhir yaitu tentunya anggaran bisa dihemat Hai dan agar tingkat kecurangan dalam pemilihan Indonesia dapat dikurangi maka kami menyarankan untuk menggunakan sistem kami tetapi sistem masih perlu banyak bantuan dari para program Indonesia untuk membantu mengembangkan sistem ini supaya menjadi lebih baik perlu penelitian yang lebih mendalam agar sistem ini dapat disesuaikan dengan kondisi masyarakat Indonesia dengan dukungan sumber daya manusia dari komunitas open source komunitas Linux rewan IT dan SSM khas Indonesia kami optimis pemilu Indonesia bisa digunakan menggunakan IT terima kasih wah kita beri tepuk tangan dulu untuk Agung dan juga awal penemu kita hari ini yang sangat luar biasa ya penemuannya dan tadi sudah kita lihat bahwa ternyata banyak sekali manfaat yang bisa didapat dari aplikasi kalian ya dan ternyata masih butuh juga bantuan dari para pemrogramer Indonesia untuk bisa mengembangkannya sehingga bisa diaplikasikan dalam pemilu Indonesia ya baiklah dan pemirsa hari ini kita juga sudah kedatangan kepala sekolah dari SMK negeri satu bawang banjar negara dan kita akan berbincang dengan Bapak Purwanto selamat sore Bapak selamat sore nah senang sekali terima kasih telah hadir di studio TVRI hari ini dan bagaimana pendapat Bapak tentang aplikasi yang diciptakan oleh siswa Bapak ini aplikasi yang diciptakan awal dan beragung disangat membanggakan sekolah dan sudah digunakan untuk pil ketos Halo atau pilihan ketua usis yang memang cukup perhitungannya cukup akurat dan dengan waktu yang sangat cepat hasilnya bisa dirasakan untuk pemenangnya wah kemudian bagaimana bimbingan dan dukungan yang diberikan oleh sekolahan Pak karena pastinya mereka sebagai siswa tidak terlepas dari adanya dukungan sekolahan ya mungkin boleh dijelaskan untuk sekolah kita kebetulan memang menyediakan untuk laboratorium untuk komputer yang terkoneksi dengan internet dan itu kita buka sampai sore jadi dari siswa-siswa kita itu memang ada suatu kebebasan untuk berkumpul untuk berdiskusi dan untuk berkreasi jadi mereka-mereka itu diharapkan dan memang betul-betul bisa menghasilkan seperti penemuan ini dan juga kepada ibu dan bapak guru betul-betul memberi dukungan memberi bimbingan manakala mereka membutuhkan dan ini memang diperlukan suatu keikhlasan dari ibu dan bapak guru karena memang sekolah kami kalau dikatakan itu sampai sore memang anaknya sulit sekali untuk pulang karena mereka memang senang sekali kerasan sekali dan kita mencoba memang membuat siswa kita itu nyaman aman dan kerasan di sekolah jadi mereka bisa menghasilkan karya-karya yang bermanfaat oh berarti dari sekolahan pun menyediakan sarana yang cukup ya untuk para siswanya dan selama itu digunakan untuk kebaikan maka dimaksimalkan sebaik mungkin ya pak ya iya betul kemudian bagaimana perasaan bapak saat siswa ini berhasil mendapatkan juara di tingkat nasional karena dari mereka sendiri mengatakan bahwa pada awalnya itu memiliki suatu perasaan cemas dan tidak yakin nah tapi bagaimana dengan dari sekolahan pak apakah sudah yakin bahwa siswa ini pasti akan bisa mereprestasi atau bagaimana memang untuk kemarin mengikuti final di Bandung untuk fiksi itu memang kita menugaskan Bapak Fawian yang kebetulan mendampingi siswa kita yang memang memberikan rasa optimis kepada siswa-siswa kita yang lomba ke sana jadi mereka yang mula-mulanya rasa takut rasa minder dengan bimbingan Pak Fawian dan juga busi timar bunga ini yang juga banyak sekali walaupun busi tidak tidak ikut ke ke Bandung mereka mampu untuk menghilangkan rasa pesimisnya rasa mindernya hingga mereka mampu untuk menjadi juara dan kami atas nama sekolah tidak hanya guru bahkan semua warga wali murid itu rasanya sangat bangga sekali wah kita beri tepuk tangan dulu ya memberikan kebanggaan bukan hanya terhadap orang tua saja tapi juga untuk sekolahan dan satu pertanyaan terakhir pak bagaimana harapan dari Bapak untuk program ini nantinya ke depannya dan bagaimana pola pembinaan yang telah diberikan dari sekolahan kepada anak-anak harapan dari sekolah bahwa sifat yang sudah dihasilkan dari Agung dan awal ini harapannya nanti bisa digunakan untuk tidak hanya pada pil ketos atau pemilihan ketua osis namun juga ada pil kades pil kada dan juga pil-pil yang lain yang tadi memang banyak sekali dari manfaat yang yang bisa di diharapkan dari itu dan harapan dari sekolah bahwa dari penemuan dan juga yang sudah diraih untuk juara nasional ini kemarin bahwa dari Agung dan awal ini nanti akan lahir Agung dan awal yang lain artinya bahwa teman-teman dari baik itu yang satu angkatan maupun dari siswa-siswa yang lain mereka juga termotivasi untuk bisa menghasilkan karya-karya yang bermanfaat baik untuk sekolah masyarakat maupun untuk masyarakat yang lebih luas lagi baik terima kasih bapak atas jawabannya dan kembali lagi kita akan berbincang dengan Agung dan awal ya tadi sekolah sudah menyampaikan bahwa banyak sekali dukungan yang diberikan untuk kalian ya dan pastinya sangat berterima kasih ya kepada sekolah untuk itu dan kemudian tadi juga diselaskan bahwa aplikasi ini telah diterapkan dalam acara pemilihan ketua osis di sekolah kalian ya bagaimana saat pelaksanaan tersebut mungkin kalian menghadapi suatu kendala atau sangat disambut dengan antusias oleh teman-teman di sekolahan? kalau mengenai kendala betulnya ada yang pertama yaitu yang tadi adalah koneksi koneksi dari masing-masing TPS itu ada yang terhambat sehingga proses pemilihan pun juga terhambat kalau antusias dari warga sekolah itu sangat antusias sekali terima kasih karena ada yang beramai-ramai keliling-keliling arak-arakan ada pun juga dari siswa merangkai TPS sekolah itu dengan unik-unik dari anak-anak oh akhirnya terima kasih wow kita beri tepuk tangan dulu ya berarti mereka ini juga bisa memberikan kreatifitas ya menolakan kreatifitasnya kepada teman-teman walaupun masih dalam bentuk untuk menghias TPS dan lain sebagainya ya dan kemudian ini tadi sudah ada di Google Play Store apakah sejauh ini bagaimana perkembangannya mungkin sudah di download dengan berapa ratus pengguna atau kemudian apakah sudah diaplikasikan juga oleh mungkin sekolahan lain yang berada di daerah Banjarnegara atau bagaimana? kalau proses di saat Google Play itu kan kalau aplikasi ini kan digunakan kan untuk pemilihan jadi kalau misal kita download di Google Play juga harus tentunya dengan rekomendasi kami ataupun menghubungi kami bagaimana caranya ini digunakan ataupun ini untuk mengisi ini, ini, ini dan itu itu kan harus menghubungi kami dan kalau sekarang itu belum ada jadi kira-kira ya kita berdoa aja semoga bisa digunakan sepenuhnya di masyarakat oh baiklah dan satu pertanyaan terakhir bagaimana harapan kalian terhadap aplikasi yang telah kalian buat? harapan kami yaitu tentunya bisa digunakan sepenuhnya untuk masyarakat maupun pemerintah dalam proses pemilihan di mana nantinya bisa menjadi lebih baik lagi dalam pemilu Indonesia dan tentunya bisa, misal bisa, biayanya bisa diminimalisir ataupun dikurangi maka bisa digunakan untuk kebutuhan-kebutuhan yang lain yang tentunya juga masih membutuhkan dana yang banyak baik, terima kasih dan kita beri tepuk tangan untuk penemu kita dan pemirsa ternyata waktu kita sudah habis untuk menemani anda dalam program Usang Pertemu pastinya dengan niat yang besar dan juga kegigihan pasti akan dapat meraih suatu kesuksesan dan akhirnya saya Hany Nurmalita mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati